Tensi meningkatkan bila penyelenggara ataupun pengawasannya ada condong-condong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi bersama kami, Lingga Post Online dalam podcast Ngopi, Ngobrol Soal Pilgada. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan pejabat oleh kota Lubulinggau, Insinyur Haji Trisco Depriansa, ST MSI IPU. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ini judulnya Ngopi tapi kita sebentar lagi ngopi. Sebentar lagi. Jadi ini ngoprol santai ya Pak ya? Ya oke, terima kasih. Lubulinggau kan termasuk kota yang ikut pilkada nih Pak, 2004. Tentar lagi tanggal 27 sudah mulai pendaftaran. Dan Alhamdulillah kemarin kita pemilu aman Pak ya. Aman Februari kemarin. Pak PJ ikut turun langsung kemarin kan mantau dengan FKPD. Nah mungkin untuk yang pilkada nih Pak, persiapan pemkos sendiri bagaimana Pak? Baik Alhamdulillah pertama mengapresiasi dulu dengan jajaran masyarakat kota Lubulinggau, kemudian seluruh awak media termasuk jajaran Linggau Post Group atas informasi yang diberikan selama pilkada pemilu 2024, pemilu legislatifnya lalu sehingga masyarakat melaksanakan pemilu 2024 itu dengan baik, dengan aman, kondusif, dan damai. Ini juga tidak hanya peranan pemerintah, tapi dukungan dari seluruh stakeholder. Nah ke depan insya Allah dalam hitungan bulan di November, 27 November, kita akan melakukan pilkada serentak. Tadi ditanyakan, apa kesiapan daerah? Yang pasti sebenarnya daerah ini dari 2023 itu sudah bersiap. Bersiap Pak ya? Bersiap, kami lakukan MPHD serentak terkait dengan masalah pendanaan. Oh pendanaan anggaran. Pendanaan anggaran. Di 2023 itu 40% baru. Kemudian di 2024 harus terpenuhi semua sampai 1%. Ya Alhamdulillah kemarin pada saat rakor dengan gubernur di 17 kabupaten kota Lubuk Linggau ini termasuk sudah selesai semua. Baik untuk KPU, Banu Aslu, kemudian untuk pengamanan, dan Ipori. Jadi itu dulu kesiapan pertama. Kalau jumlah ini apa? Jumlah nilai yang dianggarkan lebih kurang keseluruhannya ada 41 miliar. 41 miliar ya. Jadi di penyelenggara sekitar 25an, kemudian di pengamanan kordinya 10, di pengawasan 8 lebih, kemudian di TNI 2M. Oh 2M. Jadi untuk kota yang dengan pendapatan yang tidak cukup besar, kemudian potensi daerahnya juga 80% menggantungkan pendapatannya dengan pusat, ya Alhamdulillah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur keuangan daerah, ini bisa kita selesaikan. Alhamdulillah. Dan tinggal pemilu, tinggal perjalanan saja. Kemudian juga KD, barusan kita koordinasi juga dengan Perko Pindah, dengan Pak Kapolres, ya semua tahapan-tahapan menuju bagaimana SUP pengamanannya sudah dilakukan. Mulai dari apel kesiapan, kemudian mulai dari latihan kontingisi keamanan, kemudian mulai dilakukan sosialisasi, kemudian mengandeng FKUB juga. Namun mudah-mudahan menjelang nanti pilkada kita akan lakukan deklarasi damai juga. Oh deklarasi damai ya Pak ya. Jadi nanti melibatkan ya seluruh elemen. Seluruh elemen ya, termasuk paslohon. Ini kan seperti ini Pak, linggau ini kan banyak ini, kita banyak aset nih, banyak lokasi-lokasi yang bisa, maksudnya bisa dipakai untuk kampanye. Boleh nggak nanti Pak dipakai? Jadi kalau untuk kampanye nanti kan ditetapkan oleh KPU, di mana titik-titik kampanye, baik dialogis, monologis, maupun kampanye sifatnya, kampanye yang akbar ya, pengerakan massa. Nah kami kalau ditetapkan beberapa titik untuk penggunaan aset milik pemerintah ya monggo silahkan. Karena kan memang sarana pemerintah ini kan dibangun oleh uangnya masyarakat, uangnya rakyat. Artinya siapapun kontestan, siapapun paslom, ya silahkan. Dan selagi itu memang titik yang telah ditentukan, kemudian berizin untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik dialogis, monologis, dan sebagainya. Ada berapa titik Pak Gita? Kalau yang punya penkot lah maksudnya. Kalau punya penkot, kalau untuk lapangan terbuka kita punya tos, punya perbakin, kemudian kalau gedung kita punya taman olahraga megang, dan ada juga di luar gedungnya bisa digunakan juga. Kemudian kalau untuk gedung juga kapasitas dan untuk 800 orang seribu bisa juga digunakan senia. Jadi memang bisa digunakan hal-hal seperti itu. Dan kita tergantung nanti KPU-nya, menetapkan titik-titik mano yang harus bisa digunakan, dimampuankan untuk pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan kampanye. Lalu artinya itu oke lah kalau soal kampanye. Nah mungkin ini mungkin harapan Pak. Jadi kan ini kan kitanya ada saat ini yang sudah timbulkan dua. Maksudnya ini masalah. Nah harapan mungkin untuk setelah ini kan mungkin. Ya kalau masalah pilkada ini sebenarnya semua kontestan ini kan punya peluang yang sama, punya keinginan sama, punya target yang sama. Tapi jangan lupa bahwa kita ini kan menjalankan takdir yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sebuah proses. Sebuah proses. Setungguhnya nanti ya takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan. Oleh karena dalam rangka konteks akan menjemput takdir ini, ya himbawan kami tadi melaksanakanlah tahapan pemilu ini menjadi kontestan-kontestan yang beretika. Kemudian kontestan-kontestan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kemudian menjaga keamanan, menjaga kedamaian. Jangan sampai masyarakat kota Lubulinggau ini gara-gara pilkada menjadi terpecah, terbelah-belah. Sehingga kita semangat keindonesiaan kita, kedaeran kita, semangat buyuk kita jadi hilang. Ini yang harus perlu tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa siklus lima tahun ini adalah pesta. Kalau bicara pesta ya harus dengan riang gembira, dengan damai, dengan apa istilahnya tidak harus saling menjelekkan sama lain. Seperti itu harapan kita. Jadi mungkin, ini terakhir Pak ya, mungkin himbawan kita lah mungkin kepada pelaksana, kemudian pengawas, dan terakhir mungkin kepada masyarakat lah terkait. Baik, aku bicara soal pelaksanaan dulu, penyelenggara. Jadi kebetulan, Alhamdulillah saya juga di 2024, bukan lagi ganus, saya pernah komisioner. Oh iya, pernah komisioner, sekitar lisa. Ada Pak Solihin, selaku CEO-nya Linggapos Group, dulu bersama-sama kami juga pernah menjadi penyelenggara. Kemudian dulu ada Pak Satoso, ada Pak Lubis, ada Pak Kurnayuan Eka Seputra, sekarang dosennya UNIP dan pengamat sosial politik juga. Bahwa kami dulu punya prinsip, kita jalankan rule of the game berdasarkan aturan regulasi yang diberlakukan. Jadi kalau penyelenggara itu gampang, pegangannya aturan itu. Aturan itu? Ya, regulasi itu yang harus dipegang. Pengawasan pun demikian, selagi dia berpegang dengan aturan, dengan apa, memang suara rakyat itu adalah suara Tuhan yang menentukan nasib kontestan, ya insya Allah aman. Tensi meningkat itu bila penyelenggara ataupun pengawasannya ada condong-condong. Jangan ada condong-condong ini, intinya harapan seperti itu. Kalau tidak ada condong-condong, ya insya Allah lah. Karena Linggau ini hubungannya pintar kalau. Digitalisasinya melek, kemudian informasinya gampang didapat, update terus. Jadi kecil lah, ibaratnya apa kejadian-kejadian menonjol itu akan benar-benar akan ketahuan, akan diingatkan oleh masyarakat. Nah ini cepat. Yang pasti, kalau kawan-kawan menyelenggara aku yakin berintegritas, karena dia terikat dengan kode etik. Ya kalau melanggar kode etik, sudah selesai. Karir untuk menjadi penyelenggara ini, habis. Penemuan semua bisa, kawan-kawan menyelenggara bisa menjaga kode etik tadi. Begitu melanggar kan, dia bahaya bisa disidang nanti. Ya, di KBP, 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 di KBP. Tapi saya yakin lah dengan integritas kawan-kawan seperti sudah dicontohkan saat menyelenggarakan pemilu 2000-2002 yang kemarin kan amat. Ya, amat. Plenonya lancar, plenu di semua tingkatan alhamdulillah lancar. Kami keliling dengan perko pindah ke kecamatan. Kemudian kami juga pada saat pleno di KPU di kota kami mengamati juga. Ya alhamdulillah, berjalan lancar. Dan masing-masing kontestan juga menerima. Baik konsisten perorangan maupun caleg dari parah politik. Jadi seperti itu jadi... Barometer itu lah, integritasnya sudah kelihatan di pemilu yang lalu, 2004 lagi setiap. Mudah-mudah integritas ini dipertahankan kalau kau penyelenggara di Belkada 2020. Jadi untuk penyelenggara, hati-hati. Hati-hati kau ada yang dikati. Hati-hati di KBP. Nah mungkin untuk masyarakat nih Pak. Yang paling penting kan Pak Wali kan uang nomor satu lah di Linggau nih. Nah, saran kita lah untuk masyarakat. Mbak Ngimbal, kepada seluruh masyarakat kota Lubuk Linggau ini, yang pertama harus mencermati juga semua apa terhadap program yang akan disajikan para kontestan. Karena memilih pemimpin ini untuk harapan lima tahun ke depan. Jadi bagaimana yang betul-betul kalau saya konsep agama Islam itu inamal amalubiniat. Suatu pekerjaan itu dimulai dengan niatannya. Kalau niatannya tulus, ikhlas untuk membangun kota Lubuk Linggau, punya niatan untuk bekerja lebih baik, lebih optimal lagi untuk kota Lubuk Linggau. Kemudian berniat juga untuk menjaga masyarakat kota Lubuk Linggau ini jangan terbelah bang, terkota-kota, tak salah. Di pilingnya, di hati masyarakat itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi apalagi masyarakat Linggau ini IPM-nya tinggi. Nah kalau IPM tinggi, itu artinya masyarakat Linggau ini rata-rata berpengetahuan yang baik. Itulah indikatornya. Artinya mereka bisa banyak referensi ketika menentukan sikap, menentukan pilihan. Jadi pilihlah sesuai yang diinginkan. Ya diinginkan, hati Nurani. Jadi ingat pesan Pak Wali tadi ya. Mungkin cukup Pak Wali. Demikianlah percakapan kita hari ini dengan Piji Wali Kota Lubuk Linggau. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan bagikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!